Petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Poloresa Bandung mengungkap kasus perdagangan sejumlah spesies burung langka yang dilindungi di kawasan Baleendah Kabupaten Bandung. Puluhan burung cantik berharga jutaan rupiah berhasil diamankan dari seorang tersangka untuk selanjutnya diserahkan pada BKSDA Jawa Barat. Inilah dua ekor burung kakak tua jambul kuning, dua ekor burung nuri bayan, satu ekor burung kasturi kepala hitam, serta 35 ekor burung kakak tua tanibar milik salah seorang pria berinisial ES, 31 tahun warga kampung Sukajari, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Burung-burung dilindungi ini disemunyikan di sebuah lahan kosong yang tidak terjangkau oleh warga. Karena burung-burung yang diperjualkan ES ini merupakan spesies satwa langka yang dilindungi, ES pun kini terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian dari unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandung. Pengungkapan kasus perdagangan satwa dilindungi ini merupakan hasil laporan dari warga yang mendapati adanya transaksi di media sosial. Berawal dari informasi warga masyarakat bahwa ada pedagang ilegal untuk binatang-binatang yang dilindungi. Berdasarkan informasi ini, kemudian petugas dari Polresta Bandung melaksanakan kegiatan penyelidikan dan didapatkan interaksi dengan tersangka, kemudian dilakukan pendalaman dan pada saat dilakukan penyidikan, maka bisa ditamankan tersangka. Selanjutnya, puluhan burung berbagai spesies dilindungi ini diserahkan pihak Polresta Bandung kepada BKSDA Jawa Barat dan akan direhabilitasi di salah satu kebun binatang di kawasan Lembang untuk mengembalikan sifat liarnya. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ES akan diganjar pasal 40 Junto 21 KWAPI Dana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda senilai 100 juta rupiah.